Intro Untuk mengelihkan ekosistem bawah laut yang rusak akibat gempa dan tsunami di kota Palu, sejumlah warga di kelurahan Mamboro, kota Palu, bersama sukarelawan asetik komunitas, menginisiasi budidaya terubu karang dengan cara transplantasi. Proses pembuatan wadah terumbu karang sendiri mulai dilakukan warga pada Rabu pagi 17 Juli 2019. Pembuatan mal atau cetakannya akan menjadi transplantasi terumbu karang di pantai Mamboro, mulai dilakukan warga bersama sukarelawan asetik komunitas atau Arkom Palu, yang selama ini mendampingi warga pasca bencana. Sebanyak 29 media tumbuh terumbu karang dibuat dengan bahan kayu papan, besi, pipa, semen, dan pasir, yang sebagian diantaranya adalah bahan-bahan bekas yang dikumpulkan warga dari serakan sisa bencana. Warga menargetkan bisa membuat lebih dari 100 swadah seperti ini sebelum meletakkannya di laut, yang rencananya akan dilakukan pada hari Minggu 21 Juli nanti. Sebelumnya kan disini kan ada terumbu karang ikannya bagus. Sebelum tsunami, disini terumbu karangnya bagus, jadi ikannya banyak. Sekarang setelah tsunami, karangnya habis, ikannya tidak ada. Sebelum rusak dan hilangkan nagempa dan tsunami pada 28 September, di tahun 2014, pantai di Kelurahan Mamboro merupakan kawasan konservasi terumbu karang yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palu. Rusaknya ekosistem ini diakui warga membuat hasil tanggapan ikan mereka berkurang drastis, sehingga mereka berharap terumbu karang yang akan tumbuh dan berkembang nanti dapat menjadi rumah bagi ikan-ikan dan turut meningkatkan perekonomian warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Menumbuhkan terumbu karang ini juga, diharapkan warga dapat menjadi pelindung wilayah mereka dari ombak dan sebagai bagian dari medikasi bencana. Tim Liputan, Arkombalu